Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat mewaspadai kejadian susulan pasca gempa Sukabumi. Hal tersebut karena menurutnya gempa biasanya memicu gempa-gempa lain yang akan berkurang dalam hitungan minggu atau bulan. Ditemui di Monumen Perjuangan Rabu Pagi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, Bupati Sukabumi mengunjungi tiga kecamatan terdampak dengan kerusakan rata-rata ringan yang sedang didata Rabu ini. Bupati pun berjanji akan melaporkan hasil kunjungan tersebut ke dirinya Rabu Malam. Ridwan Kamil pun mengimbau agar warga waspada terhadap kejadian susulan pasca gempa lima skala Richter di darah tersebut. Kunjungan ke daerah-daerah terdampak ada tiga kecamatan laporan dari Pak Bupati, kemudian ada kerusakan, rata-rata kerusakan ringan sedang didata, Pak Bupati menjanjikan nanti malah melaporkan ke saya kondisi. Kalau di Jawa Barat memang first responder itu kan ada di Bupati atau Wali Kota, itu gempanya kan lima skala Richter ya, lima sekian, adanya memang di darat bukan di laut, tidak berpotensi tsunami, dan biasanya memang suka men-trigger gempa-gempa lain, jadi saya imbo masyarakat di daerah itu untuk waspada, biasanya dalam hitungan minggu, bulan selalu ada pengulangan. Gubernur pun menyatakan belum ada laporan korban jiwa akibat gempa tersebut.